halo semua, balik lagi sama gue R7 Tatsumaki di TUTOR SEVEN oke guys karena lapu-lapu sudah lama di sini TUTOR SEVEN-nya nggak pernah keluar lagi akhirnya kita bakal TUTOR SEVEN lapu-lapu lagi ya dan belakangan ini banyak banget yang request ke gue juga untuk pakai lapu-lapu lagi guys jadi untuk lapu itu sebenarnya build-nya nggak ada perubahan guys gue masih build-nya seperti ini pistol-nya ini ganti ke Immortal dulu kalau Immortal udah nggak ada baru ganti ke pistol ya jadi build-nya itu tetap War X, Hunter Strike, Dominant Ice, Oracle dan juga Immortality ini build khusus untuk ngerang ya temen-temen ya jangan pernah kalian pakai kalau misalnya lagi turnamen kalau misalnya mode turnamen gue buatin nih build-nya ya mode turnamen itu kalian pakai build-nya seperti ini sepatunya menyesuaikan untuk first item-nya itu pakai Hunter Strike item keduanya itu udah pasti Dominance guys dan item ketiganya mungkin bisa Radian atau Athena bebas, item keempatnya bisa ini Immortal dan item terakhirnya kalian bisa Wings bisa Brute Force, bisa Antiquira sesuai musuh ya temen-temen ya nah ini baru build turnamennya guys dan untuk emblemnya mau rank mau turnamen sama aja guys gue menggunakan yang atas ini ya Ruptur, Festival of Blood dan juga Quantum Charge disini gue tidak pakai Bravesmite karena ya nggak terlalu eh justru gue Bravesmite kalau lapu lupa gue pakai Bravesmite, nggak pakai Quantum ya karena emang biar lebih sustain dan skill 1 jarak jauhnya ketika gue mau ngambil creep haram musuh maju jadi sekalian ke proc Bravesmite-nya gitu jadi landing pace-nya kuat lah ya oke sepalingnya sudah pasti 100% Flicker guys nggak mungkin nggak karena ya dikombo-in Ulti Flicker, skill 1 yang stunnya Flicker ditambah yang Ultinya 3 kali itu bisa di Flicker-in juga jadi semuanya bisa di Flicker-in guys oke sekarang ranknya udah Mythic Glory disini kita pakai IDB Solven seperti biasa kalau tutorial pakai IDB Solven ya guys ya karena kan banyak juga yang kaum solo player jadi kita langsung gas aja disini masuk ke dalam gamenya ya seperti biasa guys di tutorial 7 itu mengajarkan hal dari early game, mid game, late game guys dan pengetahuan hero power karena pengetahuan hero power itu sangatlah penting guys ketika kalian menggunakan hero tersebut guys secontohnya kayak gue main Lapu, gue lemah ketemu ini gue lemah ketemu ini, gimana cara landing-nya kayak gitu-gitu ya oke kita ban aja disini hero poveus ya guys ya karena Lapu susah banget lawan poveus teman-teman sebenarnya nggak susah lawan poveusnya cuman lebih ke arah poveus itu bisa nutup tim kita itu lebih banyak gitu dibandingkan Lapu karena kalau Lapu itu lebih ke arah kayak damage ya minusnya Lapu itu dia tidak seperti Terizla tidak seperti Arlott bikinnya build tank tidak seperti hero apalagi ya ya hero-hero tank pada umumnya yang ada di XP lah ya Lapu-lapu itu lebih ke arah damage guys jadi kalau misalnya kalian emang suka hero yang nutup-nutup belakang dan heronya damage kita aja Lapu-lapu ya teman-teman ya emblemnya sama, menggunakan fight turn langsung kita gas aja ya oke hal pertama yang pakai Lapu itu kalau misalnya kalian udah jago di landing phase jago di segi makro kita sekarang masuk pembahasannya ke mikro guys ketika kalian menggunakan Lapu kalian itu harus pintar target guys target Lapu itu tuh banyak guys tergantung hero musuh kita lihat dari segi draftnya cuman rata-rata Lapu itu sering paling target itu dia adalah mid lane kalau nggak MM guys, dia jarang banget kalau ke jungler gitu guys kecuali emang moment nah target kita disini ada Vexana, Clouder dan juga Gusion ini semuanya bisa kita matiin sisanya ya udah kalian kalau bisa dicuekin aja guys kita tetep objektif targetnya ke arah hero-hero yang mukulin dari jarak jauh guys agar team fight tim kita bisa menang kalau misalnya udah kita zoning team fightnya masih kalah itu berarti kesalahannya ada di tim kita ya kenapa bisa seperti itu oke simple guys pembahasannya nggak muter-muter tapi objektifnya seperti itu jangan lupa guys untuk like video ini guys karena membuat tutor 7 itu tidaklah mudah disini gue harus nge-research-research banyak juga jadi tolong berikan bentuk apresiasinya ya lewat like boleh lewat subscribe boleh share juga boleh guys ya thank you guys target kita disini ada Vexana, Clouder dan juga Gusion itu adalah target kita guys dan untuk buildnya kita disini tidak akan membuat oracle oracle yang kita skip karena musuh hero-nya ngeburst ya jadi kita ganti ke arah Athena guys oke kalau bisa ini ketika kita udah dapet War X Hunter Strike-nya jangan dulu dijadiin sih guys lebih ke arah ke defense dulu lebih bagus ya kalau misalnya mau beli damage-nya at least Fury Hammer dulu Fury Hammer War X itu udah cukup Hunter Strike-nya jangan dulu dibeli ya Hunter Strike-nya itu dibeli ketika kalian udah item keempat atau kelima lah baru kalian beli nah pemilihan item itu sangat penting guys makanya kayak kalian kalau misalnya ngeliat gue main lapu contohnya lagi streaming atau apa kok bisa kuat banget sih gak mati-mati ya itu pemilihan item guys bukan masalah kayak emblemnya apa sih emblemnya apa sih mainnya kayak gimana sih kagak guys itemnya ya oke langsung kita masuk ke dalam game kalau yang device-nya bagus jangan lupa jual sepatu detik 14 beli dagger ya kalau misalnya lemot yaudah gak apa-apa beli sepatu aja nanti tetap beli Fury Hammer ya oke landing pace kita disini lawan Arlott Arlottnya emblem tank dengan konkursif blast dia beli dagger disitu kita bisa langsung clear wave cepet guys ya kita gak usah takut sama Arlottnya guys itu yang disebut landing pace power ya haro power guys kalian gak usah takut guys dipukulin kayak gitu guys ya ujungnya kita menang pok temen-temen dia udah pake regen kita udah pake regen juga aman lebih santai guys kita kecil lagi wih keren juga nih Arlottnya kita freeze katapulnya guys nah ilang katapulnya nah tim kita melakukan invade disitu coy malah mati kocak gusion ke arah bawah kita clear cepet kita balik gusionnya dibawah ya tadi abis disini dia kita balik aja nah udah fury hammer jangan lupa beli suatu guys cari level 4 perang tarto alam alpa gue ngelai kekis ya oke cari level 4 guys disini hitamannya kita landingnya menang ya lawan abonnya gitu aduh dia langsung langsung tarto gitu co meluncur flicker dia buang flicker temen-temen oke kabut dulu guys mati gue buset ini gusion gerakannya cepet banget tim gue ngapain bro oke gapapa kita langsung bikin ke arah warx ya sepatunya kalo bisa bikin warrior dulu sih guys atau resisi gue boleh cuma gue lebih milih warrior karena lawannya arlott guys mana nih arlottnya arlottnya main aman guys jadi kita main clear warx cepet aja ya berharap ada momentum nih nice banget lu nox gapapa cuan dia dapet loader sama dapet ini dia meluncur nah aduh batek sini lu aman aman ya langsung ke arah warx kita lawannya arlott guys tebel banget terus dia mau bikin thunder belt juga jadi kita main clear wave cepet aja gak bisa kita bayuanin ya buang-buang waktu guys kita cari killnya nanti ke arah musuh aja mati tuh nice berarti ya ke atas peksananya nah enaknya flicker itu combo nya bisa seperti itu guys ulti flicker bisa skill 1 flicker nah yang itu flicker ya itulah enaknya flicker guys nice 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 banget tim aman ya kita balik lagi ke bawah farming lagi kalau misalnya udah bikin gerakan jangan lupa farming lagi guys meluncur ayo ayo multi gue multi gue aman aja guishennya abis mati guys bisa ke arah bawah juga jadi kalian mainnya hati-hati ya nice 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 mainnya harus lebih hati-hati guys guishennya masih belum dapet info gitu oke di atas dia honornya di atas juga kita pake ulti buat ini gapapa guys dia langsung turret karena ulti lapu itu cepet guys 30 detik doang jadi kalian jangan pelit-pelit kalo pake ulti ya kita ketengah kisah ketengah ini lap apa clothingnya mau ke bawah nih enggak wah nada nekat ini dia kita ikutin aja kita ikutin aja bisa segi satu flicker aman buang banyak Aegis ya udah Aegis ya clothingnya ya no Aegis no Aegis no Aegis ini kita bikin Athena dulu guys karena banyak hero magic kita bikin Athena dulu ada turtle nih ya timnya kita clear dulu bawah oke kita tinggalin biar connect turtle nya cepet guys on the way bro on the way bro stay alive wah tipis banget gila gara-gara kita kena pack sana ya glowing wand jadi lifesteal nya itu gak begitu berasa guys walau penoda emblem fighter tapi kita dapet bunuh 2 ya dapet busion dan juga dapet si pack sana ya tadi ya eh matil matil kalo udah gini jangan bingung guys kita tetep main di daerah team masuk ke gebrat kegebrat 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 aman aja alatnya sih guys alatnya atas tuh zoni 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 gua lagi cooldown ultinya gue cina coy astagfirullahaladzintin astagfirullahaladzintin gapapa guys gapapa rugi banget sih ini kita rugi 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 banget kita clear bawah dulu udah itu baru ke atas ya nah sudah Athena kita beli domi antar strike nya jangan dulu dijadikan guys bonus gue jangan mati please mati gak tuh kolodok nice nice kita flickerin guys matilda ya rese banget guys masih aman masih aman defen lotnya bro gua tetep defen tengahnya karena tower tengah mahal ya nice one aman ke defennya rese banget kita lawan matilda guys lumayan PR ditarik-tarik ya ballnya hancur sih guys gapapa yang penting tengah ke defen ya aman 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 aduh iritau gua buset setelun 2 woy atati bahoy rame ini udah gak ada santut sih guys dateng nih gua sini sini haa 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 sebel banget gua guys sama si capung itu gua sini co anjay anjay ngejarnya susah banget ga apa-apa ga apa-apa tower bawah hancur guys masih ada biru ditarik lagi nih dia mampus ya mampus ya kita solo kill gusionnya ya temen-temen ya kita dapet turret bawah kita dapet gusion mantap nah kalo udah kayak gini kalian boleh upgrade hunter strike nya guys nanti kita bikinnya emo ya temen-temen ya tugas kita nge zoning bisa emo bisa blade armor karena cloud nice one akhirnya kita dapet Lord ya sakit bener wak wishing lantern guys buset tengahnya kita tahan guys sisa yang catapult aja ya eh atasnya ga dipotong buset makan depan ga sih tebar tebar tunggu cloud masuk kita stun guys nice one bro cloud cloudnya udah mati ya tower tower dulu ini gara-gara mereka kuat banget ini gara-gara ada matilda ya cuy atas ancur ga? lu nox gua mana? aduhh ya gini lah kita ga bisa guys kalo misalnya main solo gitu mengharapkan tim ya harus sendiri tunggu perang 5 lawan 5 anji ini sakit banget gator nice try bang mati ga tuh rata gini guys we will fight for our freedom ini ga bisa apa-apa sih kita ada ada kalau udah gini kita kasih aja ya daripada mati ga jelas matilnya pun bikin glowing co oke inget target inget target guys inget target kita akan membayakannya kita akan menetapkan kerjaan kita untuk ke kembali untuk kembali 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 itu main jalan nah mampus ya bagus Hai nice one kasih tahu Bang Lunox nice itu doang sih guys main lapuh di meta sekarang apalagi main solo ya enak sih nutup belakang cuman ya emang kalau solo itu lapu itu harus full damage kalau misalnya kalian pengen kill banyak tapi di sini kita udah pasti dapat emas karena kita berpartisipasi banget ya bisa kita lihat di sini demik kita 23% kedua paling besar ya enggak gua nggak tahu Arif 1933 ngapain demikin 9% Demik Tekken kita juga kedua paling besar ya 26% dan demik to read 29% ya ya ini hero sebenarnya untuk Solo itu nggak begitu bagus guys karena susah banget buat nge-gendong cuman kalau misalnya untuk lima lawan lima lapu itu bagus guys karena tim kalian pasti nge-backup kalian gitu dan ini tuh lapu lumayan bisa buying time buat bagian belakangnya gitu Oke kalau misalnya kalian suka sama video ini jangan lupa di like di subscribe di share ke temen-temen kalian semoga kalian sukses main solo rank pakai lapu atau mungkin ngetim atau mungkin turnamen bebas good luck guys thank you semua gamer pasti pernah merasakan kejadian ini di saat kalian top up diamond sudah transfer tapi diamond nggak masuk-masuk sudah beli diamond tapi toko sebelah lebih murah atau sudah transfer selernya yang menghilang ih serem tapi tidak akan terjadi di rtggamingstore.id dengan proses top up yang cepat aman dan tak percaya kalian nggak usah sampai kebingungan apalagi sampai nangis karena kalian gagal pamer skin ke depan temen-temen kalian selain harganya bersaing dan juga banyak promo akan membuat kalian semakin betah untuk top up di rtggamingstore tunggu apa lagi klik link di deskripsi untuk top up diamond kalian di rtggamingstore.id gamernya para sultan eh mbak aku lagi syuting mbak eh eh ya sebelumnya setianch setianch